selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan bapak ibu guru hebat semuanya kawan-kawan yang saya banggakan ketemu lagi dengan saya Mufid disini dalam tema merapikan duplikat data dan trim data di spreadsheet jadi maksudnya adalah data-data yang dihasilkan dari google form dalam spreadsheet biasanya berisi data-data yang berisi duplikasi banyak orang yang mungkin mengisikannya tidak yakin, habis itu mengisikan form lagi, ada yang belum yakin lagi mengisikan lagi, bisa sampai 3-4 kali dengan data yang sama setelah itu bisa jadi dia menambahkan spasi pada isian datanya, sehingga perlu kita rapikan data-data yang ada kita akan praktek bersama-sama bapak ibu untuk tema kali ini jadi yang pertama-tama kita akan masuk ke web browser kita kita akan masuk ke drive-nya kita saya akan coba buka data yang ada misalkan sebentar ya misalkan saya punya data ini kepada ibu datanya ada datanya sih disini saya coba bikin duplikat data misalkan ini saya kasih warna sebagai penanda saja saya kasih warna merah misalkan ada lagi ini saya kasih warna biru cukup cukup lah jadi ini ada data double-double data maka caranya sangat sederhana cukup di bagian data setelah itu ada trim eh remove duplicate dipunyanya bapak ibu ada tombol new disini biasanya tapi karena saya sudah menggunakan berulang-ulang tidak lagi new sudah dianggap sama google sudah paham remove duplicate nah disini tinggal yang mana yang duplikat misalkan yang duplikat adalah kolom A biasanya namanya sama-sama-sama-sama ya jangan di select kalau di select nanti untuk data yang sama akan hilang semuanya misalkan ada pendaftar yang dari SM sekolah yang sama maka akan hilang jangan jadi kita select saja misalkan kolom A remove duplicate ya oke disini sudah bagus emang nah kenapa kok yang bagian warna merah belum hilang karena tadi belum kita select kita select all dulu jadi kita klik disini ctrl A jadi kita select all atau sebentar saya undo dulu undo nah disini kita select all dulu ctrl A setelah itu masuk ke data setelah itu remove duplicate select yang kolom A remove duplicate maka akan kita lihat tidak ada lagi yang duplikasi nah ini so simple itu tadi bagaimana cara menghilangkan duplikat data setelah itu misalkan ada yang tidak rapi kebetulan ini dicontohkan sudah rapi misalkan ada yang seperti ini nah misalkan lupa ngasih sepasi sehingga datanya menjadi acak-acakan ini misalkan saya buat ada yang lupa ngasih sepasi dan tidak sadar saya kasih warna jah biru ini misalkan ini saya kasih warna kuning ini saya kasih warna merah terlihat bahwa datanya acak-acakan nah aduh maaf ini datanya acak-acakan sekali nah kita lihat caranya adalah silahkan bagi bapak ibu yang belum subscribe subscribe loncengnya juga dipencet karena dengan subscribe maka kita akan tetap terkoneksi subscribe itu gratis dan akan memberikan keberkahan untuk kita semua like jangan lupa share jika memang dirasa video ini menarik dan bermanfaat untuk kita semua akan saya coba membuat video tutorial video tutorial selanjutnya terima kasih untuk menantisipasinya masih sama ada di data trim white space klik oh maaf saya belum dislike klik seperti biasa klik kiri ctrl A setelah itu data terus trim ok semuanya kembali ke rapi rata kiri semuanya demikian bapak ibu kalau ada kesulitan tuliskan di kolom komentar demikian sedikit sharing singkat saya berkaitan dengan menghilangkan duplikasi data secara mudah dan merapikan data jika ada yang perlu dibahas silahkan tulis di kolom komentar jika memang ada yang lain-lain lagi silahkan gitu ya ibu bapak ibu saya cukupkan selamat pagi selamat siang selamat turis selamat malam tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati